Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah rempah-rempah. Maluku menjadi salah satu daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Pada abad ke-16, bangsa asing mulai datang ke Maluku karena tertarik dengan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kopi, dan sebagainya. Bagi bangsa Belanda saat itu, rempah-rempah seperti emas yang mahal, yang sangat dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Semakin lama, Belanda semakin serakah. Belanda membayar rempah-rempah petani Maluku dengan harga yang tidak pantas. Bangsa Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Pada tahun 1817, akhirnya terjadi perlawanan karena rakyat Maluku tidak mau dijajah dan diperlakukan semena-mena oleh Belanda. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura. Belanda pun marah dan menjanjikan hadiah seribu gulden jika ada yang dapat menangkap Patimura. Pada akhirnya, Patimura tertangkap oleh Belanda hingga wafat. Perjuangan Patimura pun dilanjutkan oleh Kristina Marta Tiahahu yang juga berasal dari Maluku. Tapi perlu kita ketahui bahwa penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia bukan hanya karena ketertarikan akan kekayaan rempah-rempahnya atau gold. Ada faktor lain yang menyebabkan bangsa lain datang ke Indonesia yaitu keinginan menyebarkan agama atau gospel. Keinginan mencari kejayaan dengan memiliki tanah jajahan atau glory. Keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wah, keren ya filmnya. Rakyat Maluku memang pemberani dari dulu kalah. Saya sangat bangga kepada orang Maluku. Kamu tahu, Marta, di mana latar film perawana rakyat Maluku terhadap Belanda yang tadi kita lihat? Di Maluku pada zaman dahulu. Tapi, kau tahu mengapa bangsa asing tertarik datang ke sini? Ya, tahu lah. Di film tadi dikatakan itu karena di Maluku kita kayak dengan rempah-rempah. Bagi bangsa asing, itu seperti emas yang mahal. Sangat dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kau tahu tidak kapan bangsa asing datang ke Maluku? Hmm, abad ke-16 ya? Kamu bener, Nis. Sekarang, coba kamu ingat bagaimana Belanda bisa membuat rakyat Maluku sangat marah. Semakin lama, Belanda semakin serakah. Mereka membayar rempah-rempah dengan harga yang tidak pantas. Coba kamu jawab, apa saja jenis rempah-rempah yang mereka sukai? So, pasti, cengkeh, lada, dan pala. Hebat kamu, Marta. Ada kopi juga loh. Sekarang, siapa yang mampu menggerakkan perjuangan rakyat Maluku untuk mengusir Belanda? Ah, itu. Semua juga tahu. Patimura lah yang memimpin perjuangan rakyat Maluku saat itu. Dia adalah sosok pahlawan Maluku yang pemberani. Ya, benar. Aku pun ingin jadi pemberani seperti Patimura. Perhatikan penggunaan kata tanya dalam percakapan tersebut. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Siapa digunakan untuk menanyakan orang, subjek, atau tokoh. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Tadi filmnya bagus, yuk. Ya. Hai, Anies. Marta. Hai, Harun. Sini. Kami baru saja menonton film. Wah, film apa yang kamu tonton? Film perlawanan rakyat Maluku. Boleh dong ceritakan ke saya? Boleh. Film tadi menceritakan tentang kekayaan alam di negara kita, yaitu rempah-rempah. Pada abad ke-16, bangsa asing datang ke sini karena tertarik dengan rempah-rempah kita. Tapi semakin lama, rempah-rempah dibayar ke petani dengan harga yang tidak pantas. Wah, bangsa Belanda sama sekali tidak menghargai jasa para petani Maluku. Terus bagaimana kelanjutannya? Tentu saja rakyat Maluku marah. Mereka melawanlah. Pada tahun 1817, mulai tuh terjadi perlawanan karena rakyat Maluku tidak mau dijejauh oleh Belanda terus. Oi, seru. Siapa pemimpin perlawanan itu? Patimura. Dengan gagah berani, beliau memimpin perlawanan. Bahkan akan memberikan hadiah seribu golden jika ada yang menangkapnya. Golden, apa itu? Mata uang negara Belanda. Oh, apakah akhirnya Patimura ditangkap? Ya, akhirnya Patimura tertangkap dan akhirnya wafat. Oh, begitu ceritanya. Menyedikan juga ya. Iya, Ron. Setelah Patimura wafat, perjuangan rakyat Maluku dilanjutkan oleh Kristina Marta Tiahahu. Terima kasih, Nis Marta. Tugas kita untuk menjaga bumi Maluku. Lain waktu saya mau menonton film perjuangan Patimura. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali sebuah teks narasi. Memperhatikan unsur teks seperti tema, latar, tokoh, konflik, dan akhir cerita. Mengembangkan hal-hal penting yang ada menjadi narasi dengan kalimat sendiri. Saatnya Tuih. Benar atau Salah? Satu, kata tanya yang tepat digunakan untuk menggali informasi tentang suatu proses adalah bagaimana? Benar, salah. Jawaban. Benar. Dua, salah satu faktor penyebab terjadinya penjajahan adalah gold. Yang bermakna penjajah hanya mencari emas di negara jajahannya. Benar, salah. Jawaban. Salah. Pelajahan. Pelajahan. Terima kasih.